prediksi, oh si incece tuh enak banget ya bikin kue sendiri bikin kue dengan barang-barang majikan dikasih sama majikan, no teman-teman, no halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh welcome back to my channel jumpa lagi bersama saya teman-teman hari ini aku baru kelar kerja guys, sekitar setengah tiga ya lihat dulu jam berapa ini ya benar setengah tiga hari ini punya cerita lumayan lucu bagi aku karena aku mau sedikit cerita tentang aku dan majikan ya teman-teman jadi aku sama majikan itu kan udah sepakat kita itu kan sama-sama youtuber, tapi majikan itu jadi youtubernya itu kan pemula, dia hanya mengikuti aku aja, katanya dia pengen seperti aku aku udah bilang sama majikan, buat apa sih kamu pengen jadi youtuber kan kamu itu nyonya aku bilang seperti itu tapi dia bilang katanya gak apa-apa katanya aku pengen aja katanya daripada aku bete katanya mudah-mudahan aja katanya aku bisa mendapatkan penghasilan seperti kamu nah setelah itu aku bilang seperti ini yaudah kalau kamu mau menjadi youtuber kamu ikut aja kalau aku bikin video kamu juga bikin video tapi kalau kamu bikin video boleh gak aku ikut gitu nah dia itu bilang iya gak apa-apa katanya kita sama-sama aja kamu katanya ajarin aku dan ini tuh aku gak ngada-ngada bilang seperti ini ya guys gak karena aku ini pembantu terus dia majikan terus dia gak bilang seperti itu gak mungkin mungkin pikiran kalian tapi ini bener-bener serius kayaknya dia dia itu mau diajarin sama aku gitu nah dan kita itu udah sepakat setiap kali saya bikin video pasti saya juga ngajak majikan untuk bikin video mau gak kalau dia gak mau yaudah aku aja sendiri begitu pun dia setiap dia mau bikin juga pasti dia itu manggil aku atau dia itu ngajak atau dia itu nge whatsapp ke aku kan katanya kesini katanya gitu nah nanti aku itu kan datang mau apa mau ikut gak katanya yaudah kalau aku mau ikut kira-kira bagus ya aku ikut kalau gak gak itu juga kalau aku lagi ada kerjaan aku gak bilang ikut juga sama dia jadi dia sendiri aja yang bikin seperti itu nah dan hari ini itu tadi itu kan aku habis kerja setengah 3 kan setengah 3 itu aku beres kerja terus aku kan masuk kamar karena kan udah waktu aku istirahat karena setiap jam segitu aku udah waktunya istirahat dan nanti setengah 4 bukan setengah 4 setengah 5 aku baru bikin kopi buat mereka gitu kan nah dan tadi itu aku gak sengaja mau ambil minum gitu kan aku tuh langsung aja ke dapur pas aku lihat dia itu lagi bikin kue guys hmm bukannya aku itu cuma aku kesel aja gitu kan karena ada sedikit yang menyangkut hati aku merasa gak enak pas dia lagi bikin kue tadi itu aku datanglah ke dapur dia itu langsung berhenti guys yang aku anehnya itu kayak seakan-akan gak boleh kamu ikut maksudnya gak mau ngajak aku makanya dia gak bilang juga sama aku gitu kan langsung dia itu katanya sambil diginiin ya si barang-barangnya itu yaudah katanya nanti aja mau bikinnya padahal aku gak ngomong apa-apa guys beneran aku gak ngomong apa-apa tapi dia itu langsung kayak nyenderin barang-barang itu ke ding-ding gitu ya ah nanti aja katanya bikinnya padahal kalau dipikir dengan secara logika mau bikin kapan lagi sebentar lagi juga asar kan itu dimakannya itu kan kalau asar kalau sama-sama ngopi gitu kan nah karena aku merasa gak enak yaudahlah aku cuma ambil minum aku pergi lagi deh gitu kan karena aku merasa gak enak sama dia mungkin dia karena gak gak enak juga sama aku karena gak ngajak aku gitu karena kan hari kemarin kan aku bikin juga tapi dia ikut juga gitu terus hari sekarang dia yang bikin dia gak ngajak aku karena hari kemarin semua barang-barangnya itu aku yang beli yang beli dari warung gitu mungkin dia juga merasa gak enak yaudah akhirnya aku pulang pulang aku maksudnya pergi lagi ke kamar gitu tapi yang aku bikin ketawa-ketawa dikit gitu kenapa sih kok kamu merasa gitu sama aku ya cuek aja kan kamu orang yang punya dapurnya orang yang punya rumahnya cuek aja gitu tapi gak tau kenapa majikan emang gitu kadang mah guys aku suka disindir loh sama dia hari kemarin juga kan aku tuh bikin kue terus telur masalah di telur ya katanya telur itu cepet cepet abis katanya gitu terus aku bilang gini aku kemarin beli sendiri aku bilang gitu terus hari tadi juga dia itu nanya lagi ini siapa sih yang makan keju kata dia itu gitu gak tau aku bilang aku gak makan keju kamu aku bilang seperti itu nah kalau kalian dipikir secara secara gini ya sebelum aku jadi youtuber gak pernah ada kata-kata seperti itu mau telur abis mau keju abis mau apapun itu tentang dapur gak pernah masalah guys kenapa sekarang setelah aku sering buat video sering buat kue-kue dia itu kayak curiga kalau aku pakai barang-barangnya dia padahal dia juga suka tau ya kalau aku lagi telepon tukang warung kan ada ada bel nyala gitu kan berarti dia tau kalau aku ambil barang-barangnya dari situ gitu tapi ya begitu lah guys makanya aku pengen pulang secepatnya mudah-mudahan si kolor ininya sudah pergi ya karena aku udah gak tahan banget selama aku menjadi youtuber saat ini majikan berubah banget majikan cewek itu kayak seakan-akan kayak jute kalau setiap aku bikin kue itu kayak jeles gitu guys gak tau kenapa deh karena mungkin dipikir dia aku pakai bahan-bahan dia pakai barang-barang dia padahal aku enggak loh guys makanya aku bilang juga disini kerja aku itu double mana bikin video pakai duit aku mana gaji juga kadang telat bahkan sekarang juga udah nunggak 4 bulan pokoknya bikin bete teman-teman begitulah guys harus kuat harus sabar harus harus bisa menghadapinya oke lah teman-teman sekian dulu curhatan dari aku ya semoga kalian tidak bete dengan curhatan aku karena aku pengen curhat kepada kalian ingin supaya orang-orang itu tidak memprediksi oh si incet itu enak banget ya bikin kue sendiri bikin kue dengan barang-barang majikan dikasih sama majikan no teman-teman no itu semua gak bener itu semua aku yang beli jadi kalau teman-teman merasa si incet enak banget ya bikin ini bikin itu punya majikan itu gak sama sekali guys itu semua punya aku gitu makanya kalau sama majikan sekarang kayak gini aku merasa gak enak yaudahlah aku ngalah aja karena aku bukan siapa-siapa disini gitu oke teman-teman sekian dulu dari saya semoga videonya menginspirasi buat kalian jangan mudah menyerah pokoknya harus tetap semangat oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye capek aku mau istirahat dulu guys bye oke guys sekarang aku mau keluar aja karena kan selamat menikmati selamat menikmati